Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinasla'in wa la'umatun yawatin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita dipertemukan kembali Untuk melanjutkan program ngaji kita Di kelas C Yaitu At-Tadrib 1 Dan malam ini merupakan Pembukaan malam pertama ya Setelah libur Dan untuk Pembahasan kita Sambung kembali kemarin itu terakhir Aumus Sabbalin Fisurbi ya Maka sekarang masuk pada Juludul Maitati ya Kalau gak salah Bismillahirrahmanirrahim Wa kalah al-muslimi Amin Biar aman Saya coba buang dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fi zikri syai'in Minal a'yanil Mutanajisati Wa mayat huru minha Bit dibagi Wa ma layat huru Wa juludul maitati Kuluha Tan huru Bit dibagi Sawa'un Fi zalika Maitatu Maitatu Ma'kulil lahmi Wa gairihi Wa kaifiyyatul dabagi An yanzi'ah Fudulal jildi Mima Yu'afinuhu Min damin Wa nahwihi Bishai'in Hirifi Ka'afsin Bi hirifin ka'asfin Betul Walau kanal Walau kanal Hirifu Najisan Kazar Ki Hamamin Kafa Fiddabagi Ila Zildal Kalbi Walkinziri Wa ma Tawallada Minhumah Aumin Ahadihima Ma'ah Ma'ah Hayawani Tahirin Tanurin Apa tidak Ma'ah Hayawani Tadhirin Falayat Huruh Biddibagi Ya siap Apa ini bacanya Sembian Pak Ma'ah Hayawani Wahirin Ya Ya silahkan Siapa yang mau coba Coba Ya 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 silahkan Pak Edi Bismillahirrahmanirrahim Paslun Tihada Paslun Agar Maksud Or Alik Rikri Shai'i Minan A'yanil Mutanagjasati Coba Coba Pak Paslun Zikri Zikri Shai'in Minan A'yanil Mutanagjasati Wama Yathhur Minha Biddibagi Wala Wama Layakhur Wajunudul Maitati Adab Kulluha Tadhur Biddibagi Sawakun Fizalika Maitatu Ma'kul Lakhmi Waghairihi Betul kia'i Betul Waka'i Fiatud Dibagi A'yan Zia'af Wudulul Jildi Mimma Ia Mimma Ia Mimma Ia Tunu Min Dham Min Dham Wa Nah Wihi Bishai'i Harifin Ke Apa Ka'aksin Walau Kanal Harifu Nagasan Kazaraqin Kazaraqih Hamamin Kapabid Dibagi Illa Jildul Kalbi Wal Kinziri Wama Tawallada Minhuma Au Min Ahadihima Ma'a Hayawani Tuhirin Palayat Kur Bidibari Sadak Allah Masih Ada yang Salah Ada beberapa Siapa yang Coba Baca Ustadz Coba Saya Ayo Takut Kemana Bismillah Rahman Rahim Faslun Fizikri Syai'in Minal A'yanil Mutanaj Jisati Wa Ma'ayat Huru Minha Bidibagi Wa Ma'alayat Huru Wa Juludul Maitati Kulluha Tathur Bidibagi Sawa'un Fizalika Sawa'un Fizalika Maitatu Maitatu Ma'kul Llahmi Wawairihi Wa Khaif Yatud Dibagi A'yanza Fudul Jildi Mimma Yu'affinuhu Mindamin Wanah Wihi Bishay'in Harifin Ka'aspin Walokal Harifun Najasan Kazarkin Hamamin Kafafid Dibagi Illa Jildal Kalbi Wal Khinziri Wa Matuladu Minhum A'u Min Ahadihima Ma'ah Hayawanin Tahirin Falayat Huruh Dibagi Oke Sudah Tiga 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 Sudah Coba Ada beberapa Yang memang Agak rawan Ya Lebih-lebih Dari Pasdar Tapi yang jelas Tadi Pak Azmi Sudah hampir Benar semua Ya bisa dikatakan Benar semua Pak Azmi Jadi Seperti ini Ya mungkin Kalau seperti ini Tidak Ada yang keliru Ya Bacanya Tetap Haslun Kita coba Sambil terjemah Juga Pak Ya Biar dapat Soroknya Nanti Karena untuk terjemah Itu lebih Kesorok Memang Sebenarnya Tapi tidak Semuanya Kita tasrif Ya Kemudian Kira-kira Apa ini Bacaannya Pak Semuanya Mas Fizik Rishai Sudah Artinya Artinya Kan ini Bisa dibaca Fizik Rishai'in Misalnya Iya kan Maka Kalau dibaca Seperti itu Maka terjemahannya Adalah Menyebut Apa Di dalam Menjelaskan Fasal Di dalam Zakarnya Sesuatu Seperti itu Maka Ya Tidak Nyambung Maka Pas sudah Bacaannya Di dalam Menyebut Sesuatu Bacaannya Fizik Rishai'in Oke Ada pun Kedudukannya Nanti Kemudian Secara Umum Ini Kira-kira Apa Bacaannya Semuanya Pak Mas Jadi Sepakat Ini Bacanya Minal A'iyani Seperti itu Kenapa Minal A'iyan Ya Ada pun Kedudukannya Nanti Kemudian Kenapa Di sini A'iyan Coba Kita terjemah Minal A'iyani Ini Jama Dari Kata Apa A'inun Ya Jadi A'inun Menjadi A'iyan Pak A'iyan Dari A'inun Menjadi A'iyan Jadi Faklun Menjadi Af'alun Nah Dan Untuk Mengetahui Seperti ini Memang Harus Sering kita Mendengar Walaupun Ada Kaidahnya Ada Aturannya Jama'at Taksir Kalau Faklun Misalnya Memang Kebanyakan Ikut Af'alun Kolbun Menjadi Kolbun Bukan ya Kulubun Apa ya Faklun Abu Abun Babun Menjadi Abu Abun Babun Abu Abun Sirun Asrorun Sirun Asrorun Kemudian Artinya apa Pak Coba Artinya apa A'inun Benda Dari Sesuatu Beberapa benda Beberapa benda Dari benda Dari benda Ya maka dari Benda Benda Maka pas Pasal Di dalam Menyebutkan Sesuatu Dari benda Dari benda Nah benda Disini tadi Ada yang Salah Mentasrif Ya apa Ada yang baca Apa ini Bacanya Benajis Ya Ada yang baca Mutanajis Mutanajis Jadi ya sudah Artinya Mutanajis itu Sesuatu yang Terkena Najis Tidak usah kita Berubah Ya kita Tidak usah Rubah Menjadi Mutanajis Yang Dikenakan Najis Seperti itu Baca Mutanajis 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 Jadi Mutanajis Hati Ada Gatuh Kenapa Vakti Kenapa Oh nanti Jawabannya Ada disini Nanti Ada disini Menjadi Apa Dudukannya Menjadi Nah Nah Ya Kemudian Ini Apa Gampang Kalau seperti ini Bacanya Apa Cara Menterjemahnya Bagaimana Pak Mas Wanya Wama Dan Apa Dan Sesuatu Dan Sesuatu Ya Hal ini Kok bisa Mempunyai Mana Sesuatu Atau Apa 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 Kita Perkirakan Dengan Sambungan Di depan Ya Kan Emah Banyak Kalau kita Bicara Emah Banyak Bisa Mempunyai Mana Dan Tidak Seperti itu Apa Apa Ya Masa kita Mau terjemah Benda-benda Yang terkena Najis Dan Tidak Suci Sesuatu Lebih Pas Dan Sesuatu Yathuru Yang Suci Seperti itu Untuk Membaca Ini Membaca Ini Ya Maka Kita Harus Tahu Wazannya Harus Tahu Wazannya Tahura Yathuru Yathuru Ikut Wazan Yafu'luh Jadi Untuk Mengenal Ini Kok Bisa Kalau Toh Toh Yathuru Itu Ikut Wazan Fa'ul Yafu'luh Terus Bagaimana Cara Mengetahui Ada Kaidahnya Kapan Yathuru Kapan Yathuru Nah Ini Sesuai Dengan Kalau Tiga Huruf Ya Itu Ya Simai 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 Maka Ya Harus Lihat Di Hafal Artinya Apa Yathuru Suci Dan Sesuatu Yang Suci Dan Sesuatu Yang Suci Terus Kemudian Ini Darinya Dari Benda Bernajis Terus Kemudian Dengan Dibagi Dengan Disamak Disamak Ya Pak Edi Siapa Tadi Yang Baca Jadi Ada Kata Dabgun Ada Kata Tibau Ya Kalau Tibau Tulisannya Seperti Ini Kalau Dabgun Itu Mana Ada Yang Dabgun Tadi Ya Dabgun Banyak Banyak Mana Mana Yang Ada Dabgun Itu Pak Ya Oh Wilti Badi Ya Ini Pak Fid Dabgun Pak Edi Semuanya Tadi Yang Baca Kalau Seperti Ini Bacanya Dabgun Tapi Kalau Seperti Ini Bacanya Dibau Seperti Itu Jadi Ada Perbedaannya Ini Jamaknya Ya Dibau Itu Jamak Nah Kalau Ini Gampang Bacanya Sama Karena Sudah Kita Tau Kan Film Maka Uama Layat Hur Layat Layat Apa Yang Tidak Bisa Suci Dan Sesuatu Yang Tidak Coba Sudah Untuk Iropnya Sampai Disini Ini Jelas Faslun Menjadi Apa Ini Oba Dari Membada Yang Dibuang Ini Tadi Dibaca Fizikri Kenapa Dibaca Fizikri Karena Disini Susunannya Ada Lajar Kenapa Tidak Ditenuinkan Karena Disini Adalah Motof 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 Maka Dibaca Fasun Fizikri Sya'in Kemudian Disini Karena Jermajur Lagi Maka Dibaca Minel Ayani Kemudian Disini Kenapa Dibaca Tih Karena Disini Menjadi Nah Ada Tau Sifat Nah Ada pun Cara Bacanya Ini Ini Perlu Ditas Kalau Seperti Ini Pak Dari Dari Kata Apa Tanaj Jasa Tian Karena Isim Fa'il Ya Mudanaj Jisun Bedanya Isim Fa'il Pak Yang Sebelum Akhir Kasro Kalau Isim Af'ul Sebelum Akhir Fath 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 Muntanajasun 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 Jadi yang sama itu Bentuknya Masdar Masdar Dengan Isim Maf'ul Masdar Muntanajasun Kemudian Kalau gak salah Seman makan Zaman makan Muntanajasun 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 Wama Dan Apa Sudah Jelas ya Wawunya Disebut dengan Huruf Atof Dan Majid Disebut dengan Isim Isim Mausul Mausul Ya Mahalnya Apa Mahalnya Ya Jar Menjadi Maktuf Wama Karena Ikut pada Minalaya Kemudian Yatuhur Sendiri Ya Fi'il Mudari Hukumnya Rafa Kenapa Rafa Pak Karena Karena Dia Mansubun Bindazil Bukan Dia Suci Dari Huruf Dasar Dan Huruf Desa Amin Lawasif Amin Jawasif Rafa Menggunakan Tomah Jadi Ru Karena Berupa Fi'il Mutari Sohih Al-akhir Ya Dova Dengan Tomah Al-akhir Karena Tidak Berupa Sohih Akhir Kalau Secara Umum Kenapa Menggunakan Rafa Karena Tidak Bertemu Dengan Sesuatu Mas Kamal Secara Umum Namun Kalau Dikejar Lagi Kenapa Menggunakan Sohih Akhir Karena Kenapa Menggunakan Tomah Tohir Karena Sohih Akhir Akhir Ini Jarmajur Kemudian Ini Biti Bawi Jarmajur Lagi Ya Dan Ini Sama Persiswa Malayat Huruf Seperti Itu Coba Siapa Siapa Yang Mau Baca Sekaligus Artinya Jangan Salah Sudah Dibaca Tadi Ayo Silahkan Coba Dan Menterjemahnya Pak Salim Sampai Yang Tanya Kapan Ngaji Awas Tidak Baca Pak Salim Selamat Alhamdulillah Paslun Fizik Risai Minal A'yani Mutat Mu A'yanil A'yanil Mutana Cisati Wa Mayat Huru Minha Bidibahi Wa Malayat Huruf Huruf Seperti itu Wa Malayat Huruf Sudah Cukup Dulu Pak Ayo Terjemah Biar Hasil Juga Nanti Bisa Merabah-rabah Sedikit-sedikit Maknanya Ayo Paslun Artinya Asal Ya Dalam Yang Menyebutkan Sesuatu Terjemah Perkata Pak Di sini Lihat sini Fizikri Di dalam Menyebut Syai'in Sesuatu Minal A'yani Minal A'yani Dari Benda Kalau Satu Benda Pak Ini kan Jama'at Tadi Oh iya Dari Minal A'yani Dari Salah Satu Benda Kalau Jama'at Apa Pak Kalau Benda Satu Kalau Banyak Berarti Benda Benda-benda Benda Al-Mota Najis Hati Yang Kena Najis Jadi yang Sebenarnya Terjemahnya itu Yang Najis Tapi Najisnya itu Bukan Bukan Asli Pak Karena Wazantafa Allah Itu Fungsinya Adalah Motowa 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 Itu Ada Sebab Seperti Itu Jadi Pada Dasarnya Benda Itu Tidak Najis Tapi Karena Ada Sebab Najis Menempel Maka Dia Menjadi Menjadi Najis Maka Disebut Mota Najis Itu Yang Terkena Najis Berarti Secara Benda Dia Suci Asalnya Namun Karena Ada Faktor Eksternal Faktor Lain Maka Disebut Dengan Motanajisa Tapi Kalau Kencing Itu Bukan Motanajis Itu Najis Kencing Itu Najisnya Asli Kan Iya Luar Dalam Bawaannya Jadi Kalau Motanajis Ini Seperti Halnya Piring Atau Lain Sebagainya Itu Namanya Motanajis Kalau Terkena Najis Maka Disinilah Fungsinya Kenapa Menggunakan Wazant Tafak Allah Wazant Tafak Allah Itu Fungsinya Apa Motoh Mutoh Mutoh Wah Lanjut Jadi Sebenarnya Mau Diterjemah Yang Najis Ya Cukup Benda Yang Najis Namun Karena Kita Sudah Tau Fungsi Mutoh Berarti Najis 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 Bukan Asal Bukan Asli Seperti Itu Nanti Berarti Bukan Bawaan Tapi Faktor Lain Ada Penyebabnya Terus Pak Salim Wama Wama Yadhuru Minha Dan Sesuatu Yang Suci Minha Minha Darinya Bidibai Dengan Bidibai Dengan Disama Terus Wama Layadhur Maka Wama Dan Sesuatu Bukan Wama Dan Sesuatu Dan Sesuatu Yang Tidak Suci Layadhur Yang Tidak Suci Apa Yang Tidak Suci Juludul Ma Ma Kan Seperti Ini Wama Dan Sesuatu Karena Fa'ilnya Itu Disimpan Kan Makanya Saya Tanya Apa Suci Yang Tidak Suci Itu Apa Maksudnya Ma Ma Sesuatu Jadi Sesuai Dengan Ka'id Dan Nahu Sudah Pas Ma Di Sini Isi Ma Usul Maka Sekaligus Dia Fa'il Dan A'id Namanya Paham Ya Karena Kalau Samian Nanya Bilangnya Disini Isi Ma Usul Mana A'id A'id Itu Berupa Fa'il Yang Disimpan Jadi Sekaligus Peranannya Fa'il Itu Menjadi A'id Kembali Kepada Ma Maksudnya Terima kasih.